Intro Penyanyi Arditu Pramono tiba-tiba pingsan di atas panggung. Bajan yang terjadi saat ia mengisi sebuah acara di Sumatera Utara. Dengan tidak demikian, Arditu mengaku kondisi saat ini baik-baik saja. Adapun Arditu mengungkap penyebabnya pingsan di atas panggung itu. Pelantun sudah ini menyebut bahwa pola hidup berantakan, seperti jam makan berantakan, guna tidur dan sirat membuatnya mengidap penyakit mahakut. Berdasarkan video yang beredar tampak Arditu yang ingin menyanyikan lagu berjudul Superstar tiba-tiba jatuh pingsan. Sebelumnya Arditu terlihat berselaman dengan beberapa orang di atas panggung. Ketika berjalan maju untuk bernyanyi, Arditu tampak menundukkan badannya hingga langsung terjatuh. Orang-orang yang berada di atas panggung langsung singgap mengangkat Arditu dari panggung. Seiring kesibukan yang makin meningkat, resiko terkena gangguan mah makin besar, akibat pola makan yang tidak teratur. Pasien biasanya mengeluh nyeri di bagian ulu hati, Mual saat makan, dibadangnya rasa tidak nafsu makan, enggak terjadi penurunan berat badan. Mahakut yang diderita Arditu merupakan gejala ma yang timbul secara mendadak dan berlangsung singkat, namun intensitas nyerinya langsung kuat. Berbeda dengan mah kronis yang mungkin sudah pernah muncul beberapa waktu sebelumnya dan bisa kambuh kapan saja. Beberapa penyebab mahakut diantaranya, 1. Makan banyak dan cepat Makan berlebihan akan meredangkan perut dan membuat asam lebih mungkin keluar melalui bagian atas. 2. Terlalu banyak asupan lemak Kandungan lemak tinggi memicu lebih banyak asam dan enzim yang dapat mengiritasi jaringan. 3. Merokok dan konsumsi alkohol Kedua jet ini mengiritasi lapisan nendi di seluruh seluruhan dan dapat menyebabkan peradangan. 4. Stres dan kecemasan Saluran pencernaan terhubung erat dengan otak melalui sarap, dan masing-masing dapat mempengarali yang lain. Seher itu mah juga dipicu oleh bakteri Helicobacter pylori atau H. pylori yang menempel pada lapisan nendi di saluran pencernaan dan menyebabkan peradangan atau iritasi. Yang dapat menyebabkan lapisan pelindung ini rusak. Penyebab utama penyakit malah lainnya ialah penggunaan obat dari nyeri NSID, yakni sekelompok obat yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. NSID dapat mengikis lapisan nendi di saluran pencernaan. Jika proses penyembuhan makranis dianjurkan untuk menghindari penyebab sekaligus minuman obat-obatan, mah akut tidak demikian. Kondisi ini biasanya akan segera sembuh dengan menghindari penyebab awalnya. Namun di sepi itu, beberapa obat-obatan yang juga bisa diberikan sebagai perawatan tambahan untuk mempercepat proses penyembuhannya. Yang terpenting juga adalah selalu menjaga pola hidup sehat agar emah tidak kamu. Demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan peningkatan ilmiah di-review tenaga alih dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat. Terima kasih telah menonton!